Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik pada kesempatan ini kita sudah ketahui bersama bahwa Firdinan Hutahayan telah berbuat ulah dan membuat cuitan di Twitter dan yang mengatakan bahwa Allah mulumah dan ini viral ya ini viral terkait pernyataan daripada si Firdinan Hutahayan ya Hai ayo masih Hai viral karena ini mengandung unsur sara ya suka masalah agama Hai dan saya lihat beberapa saudara kita sahabat kita rekan kita telah melaporkannya ke polisi ya khususnya yang ada di Sulawesi Selatan di Makassar Hai dimana Firdinan Hutahayan dilaporkan Hai dan Kepoldri ya Kepolda Hai dan tidak sedikit ulama kita Hai tokoh-tokoh agama dan bahkan tokoh-tokoh nasionalis Hai mengecam daripada pernyataan Firdinan Hutahayan di media ya terkait masalah Allahmu itu Allahmu lemah Hai dan video yang sebelumnya juga saya disitu Hai menyampaikan statement agar Hai Firdinan Hutahayan ini Hai kalau bisa ditangkap Hai kalau bisa ditangkap karena membuat statement yang bisa memecah belak persatuan Indonesia hai 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 namun setelah pagi ini saya melihat langsung videonya Hai dimana disitu Firdinan Hutahayan Hai meminta maaf Hai meminta maaf Hai meminta maaf kepada Hai umat muslim Hai ya khususnya yang tidak senang dengan cuitannya tersebut Hai nah saya secara pribadi saya secara pribadi walaupun tadi malamnya saya buat videonya meminta maaf Hai mengecam Firdinan tapi karena Hai ada videonya saya dia saya tonton itu minta maaf Hai ya saya secara pribadi salut 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 kepada Firdinan Hutahayan Hai karena mau meminta maaf dan dan mengklarifikasi itu hai 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 harapan saya semoga Hai ucapan-ucapan yang serupa Hai yang sekiranya bisa memecah belakang satu Indonesia tidak terulang kembali Hai ya kalau sudah minta maaf Hai ya kalau sudah minta maaf Hai Hai harapannya adalah Hai supaya tidak terulang kembali ya karena sudah ada apa perminta maaf jadi kalau saya pribadi pribadi nih ya sebagai seorang warga negara Indonesia yang ingin terus mempertahankan perdamaian mempertahankan persatuan hai 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 ya Hai cukup sampai disini permasalahan kutahayan perdamaian itu kalau saya pribadi karena sudah minta maaf Hai tidak perlu lagi di buri kelanjutan ya untuk membuat laporan itu menurut saya tapi silakan bagi saudaraku yang mau melaporkan dan sebagainya itu hak saudaraku semuanya Hai saya tidak pernah meminta untuk menghalangi menghentikan kalau saudaraku ingin laporkan itu as hak masing-masing ini pendapat pribadi saya saja bahwa saya sebagai warga negara Indonesia yang dan suka dan cinta perdamaian persatuan Indonesia saling maaf memaafkan Hai karena banyak yang kritik Ferdinand ini akhirnya minta maaf saya bilang saya secara pribadi salut hormat artinya mengakui kesalahan itu dengan banyaknya kritikan dari berbagai pihak Hai ya saya melihat sisi itu kawan saya melihat sisi itu yang mau minta maaf itu karena rata-rata saya lihat setiap ada permasalahan seseorang membuat sesuatu pernyataan yang kontroversial kemudian dikritik oleh banyak orang Hai tapi rata-rata orang yang dikritik itu tidak mau minta maaf dan bahkan merasa benar itu yang terjadi sekarang ini itu yang banyak ada yang karena ego ada yang karena mungkin dirinya adalah pejabat ada yang mungkin dirinya karena orang hebat maka dia tidak pernah mau minta maaf dan terus berlanjut perbedaan itu tapi terkait perdinan ini sekali lagi saya salut saya salut karena apa mau minta maaf Hai nah harapan saya dengan adanya kejadian seperti ini tidak terulang di masa-masa depan di masa-masa yang akan datang ya semoga tidak terulang membuat pernyataan yang kontroversial yang akhirnya dikritik banyak umat Hai jadi Hai ambillah hikmah sedalam setiap peristiwa kehidupan masing-masing Hai jadi disini kawan saya senantiasa berusaha untuk menyampaikan sesuatu Hai ya dengan niat itu untuk menjaga persatuan Indonesia itu itu saja Hai dan saya masih mengedepangkan menyelesaikan suatu permasalahan itu dengan cara musawara mufakat saling memaafkan itulah saya kawan jadi ada permasalahan beda pendapat ada kritikan dan sebagainya sebaik sebaik-baik kita untuk terus menjaga persatuan Indonesia perdamaian adalah lakukanlah dulu yang pertama musawara untuk mencapai mufakat atau minta maaf atau klarifikasi jika ada suatu yang kontroversial Hai itu dulu Hai ha kalau tidak ada dilakukan itu baru masuk ke ranah hukum positifnya yaitu sistem laporan dan sebagainya Hai jadi saya minta secara saudaraku bagi saya ini adalah contoh yang positif bagi saya ya Hai salah satu contoh positif yang dilakukan oleh Ferdinand Nutahayan bisa menyampaikan cita dan itu banyak kritik dan ternyata yang disampaikan itu banyak tidak berkenang kemudian mengklarifikasi tampil di video dan meminta maaf ini yang saya salut dan ini yang seharusnya dilakukan di Indonesia bukan dikritik tapi yang dikritik ini masih merasa bonar mempertahankan karena ego akhirnya terus berlarut-larut bukan itu Hai semoga ini Hikmah ini ada pelajarannya Hai jadi kalau menurut saya kalau sudah minta maaf begitu sudah klarifikasi apalagi depan publik saya rasa tidak perlu ada laporan-laporan lagi tidak perlu kecuali mereka-mereka yang tidak mau klarifikasi yang tidak mau minta maaf padahal banyak kritik nah orang-orang seperti itulah mungkin layak tentu dilaporkan ke aparat biarlah aparat yang melihat dari segi hukumnya demikian kawan tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKD harga mati Merdeka salam hormat buat semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh merdeka